Apa itu herd immunity? Beberapa hari ini, kita sering mendengar tentang herd immunity. Sebenarnya, apa itu herd immunity? Apakah bisa menjadi solusi untuk mengatasi virus COVID-19? Herd immunity adalah keadaan di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penularan penyakit tertentu. Herd immunity tercipta dengan dua cara. Cara yang pertama, menciptakan kekebalan dengan cara suntikan vaksin. Kita mengenal berbagai macam vaksin, seperti vaksin campak, vaksin cacar, polio, dan sebagainya. Berbagai macam vaksin kita dapat saat kita balita. Kita lebih sering mendengarnya sebagai imunisasi. Cara yang kedua, kekebalan tercipta secara alami ketika setidaknya 70% orang-orang sudah ternyakit virus dan berhasil sembuh. Dikutip dari tito.id Seperti yang terjadi 100 tahun yang lalu, saat terjadi wabah flu Spanyol, vaksin flu Spanyol tidak ditemukan pada saat itu. Flu Spanyol terjadi pada Maret 1918, dan wabah itu selesai pada Juni 1920. Dunia pada saat itu terpaksa harus melakukan herd immunity. Secara alami, mereka terjangkit flu Spanyol karena tidak ada obat atau vaksin yang ampuh untuk mengobati flu Spanyol. Ratusan juta orang terpaksa harus terjangkit flu Spanyol. Hasilnya, jika mereka selamat, maka mereka menjadi kebal dari flu Spanyol tersebut. Sekitar 500 juta orang atau sepertiga populasi manusia pada saat itu terjangkit flu Spanyol. CDC memperkirakan 50 juta orang meninggal akibat flu Spanyol. Wow, sebuah jumlah kematin yang sangat fantastis pada saat itu. Jika seandainya hal tersebut riadi pada saat ini, tetap 50 juta orang meninggal adalah angka yang sangat besar. Jangan sampai hal tersebut berulang kembali pada saat ini. Vaksin sangat penting dalam mengatasi wabah, Namun, karena tidak ada vaksin flu Spanyol pada saat itu, yang dilakukan oleh tim medis yaitu melakukan isolasi, karantina, menjaga kebersihan, memakai desinfektan, dan kebatasan. Namun, itu pun tidak merata, berdasarkan informasi dari CDC. Lalu, bagaimana dengan COVID-19 yang sedang kita hadapi ini? Apakah kejadian flu Spanyol akan terulang kembali saat ini? Untuk saat ini, belum ada vaksin yang teruji ampuh untuk mengatasi COVID-19. Maka yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak atau sosial dan fisikal distanting, hindari keramaian, dan menjaga kebersihan. Saat ini, kita memang harus bersabar, dan tetap mengikuti langkah-langkah pencegahan seperti yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Kami yakin, bersama kita bisa hadapi COVID-19, bersama kita pasti bisa.